Saudara Ketua Umum Partai Golkar menganggung sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait pencalonan kadar PDIP Gibran Raka Bumi Raka. Tapi Gibran belum menjadi anggota Partai Golkar ataupun Partai Politik Koalisi Indonesia Maju lainnya. Erlangga menyangkal, saudara, partainya akan merebut status keanggotaan Gibran dari PDI Perjuangan. Di sisi lain, jika ingin maju menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran diharuskan keluar dari PDIP. Pencalonannya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Akan dijadikan katergokar nggak, Pak? KTP sudah. Yang paling penting nanti pendaftaran tanggal 25. Komunikasi dengan PDIP gimana, Pak? Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja. Sudah izin sama PDIP kalau misalkan Gibran jadi cawapres dari Indonesia Maju. Komunikasi lancar. Ya, terima kasih. Itu nggak apa-apa direbut PSI ini, Pak. Apa? Nggak apa-apa, Mas Gibran direbut sama PSI. Tidak ada rebut-rebutan. Pak, rekomendasikan kepada PDIP. Ya, orang tua itu hanya mendoakan keputusan semuanya. Karena sudah, karena sudah, 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 sudah dewasa ya. Jangan terlalu tercampurin keputusan. Yang sudah diperlukan. Pak, rekomendasikan kepada anak-anak. Dan saudara Gibran Raka Budi Raka sebagai calon wapak presiden dari Kuali Jawa 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 Jawa. Soal Restu Keputra Sulungnya. Benarkah Koalisi Indonesia Maju sudah benar-benar legowo terhadap putusan Prabowo Supianto? Kita ulas sore ini bersama dengan jurubicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Dan Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Koirul Umam. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Pategrina dulu, Pak Wihadi. Jadi kalau kemarin sudah didukung Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo, kalau gitu kapan, di mana untuk deklarasinya keduanya ini? Jadi kita yang sudah pasti tanggal 25 jam 10 pagi kita akan mendaftarkan kepada KPU. Jadi kemarin Pak Prabowo waktu malam juga sudah menyatakan bahwa mendeklarasikan bahwa cawafesnya adalah Mas Gibran. Jadi itu sebenarnya sudah ada, sudah pasti, dan nanti tanggal 25 akan melakukan penggaftaran. Deklarasinya hari ini jadi? Deklarasi bisa hari ini, bisa juga besok, tapi saya kira deklarasi ini kan hanya formalitas yang mungkin perlu seremonial saja. Tetapi menjadi rohnya daripada keputusan itu sudah ada dan itu tinggal mendaftar saja. Jadi saya kira kalau deklarasikan ini kita hanya secara mengenai masalah bagaimana mengundang teman-teman semua bahwa kita menjaga rahsia. Berarti artinya keputusan semalam ini sudah form ya, sudah bulat semuanya? Sudah, sudah semuanya. Kan disitu sudah ada ketua-ketua partai dan sekses-sekses partai pada semalam itu. Jadi saya kira keputusan itu ada keputusan yang semuanya setuju, dan saya kira rapat semalam pun juga rapat yang tersingkat saya kira begitu. Kita langsung semua setuju aklamasi dan waktu itu makanya Pak Prabowo langsung melakukan. Tapi Pak Wihadi, kan yang kemarin ditunggu-tunggu bukan hanya putusannya ya, tapi kemana Mas Gibran-nya kemarin pada saat tidak datang kemarin, hari ini juga bahkan ada di Solo. Ini apakah Mas Gibran-nya sendiri sebenarnya sudah menerima nggak sih? Atau jangan-jangan bisa berubah ini baca operasinya Pak Prabowo, bukan nama Gibran? Ya saya kira kalau kita lihat dari Mas Gibran kemarin datang ke Rapimnas Golkar, kemudian datang ketemu dengan Pak Judit Riasan, ketemu dengan Mas Arfaye, saya kira itu sudah menjadi satu tanda bahwa di situ Mas Gibran sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira kemarin pertemuan dengan Ketua-Ketua Partai itu sudah menyatakan bahwa ada persetujuan. Jadi saya kira itu merupakan satu hal yang sudah bisa dikatakan bahwa kita setuju semuanya dan kita menegasikan bahwa Mas Gibran sebagai jawab pres Pak Prabowo. Jadi saya kira itu sudah jelas. Sudah jelas ya, tidak ada keraguan lagi. Kalau gitu Mas Jiko, sudah tidak ada keraguan lagi dari Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau gitu gimana pertanyaannya status Gibran yang masih menjadi kadar PDIP, jurkam juga buat Mas Ganjar dan juga Pak Ful? Sampai saat ini kan kami masih, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu buat Pak Wihadi ya. Pak Wihadi dan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju sudah mendeklarasikan atau sudah memutuskan untuk mencawa presikan Gibran, memendampingi Pak Prabowo. Belum deklarasi di Mas Jiko. Belum deklarasi. Ya, diklar dalam artian belum ini ya, belum presikan tinggal pendaftaran. Nanti semoga lancar sampai pendaftaran. Tapi terkait dengan hubungan PDI perjuangan dengan Mas Gibran sendiri, sampai hari ini setahu saya bahwa yang bersangkutan belum mengundurkan diri dan kami juga belum memberikan sikap apapun. Kami masih menunggu. Ya, kita tunggu aja lah bagaimana endingnya. Kalau berarti artinya sampai tercatat sampai dengan sekarang ini kita dialog, ini masih tercatat sebagai kandar PDI perjuangan dan juga kampanye Ganjar Mahfud? Seharusnya begitu. Ya, belum ada kabar lagi bahwa ada perubahan dan situ. Ini PDI perjuangan sebenarnya tinggal menunggu apa? Tunggu Mas Gibran yang menjodorkan surat atau gimana? Kan dari seberang ini sudah kelihatan ya. Kemarin Mas Gibran datang ke Rapinas Partai Golkar, diusung juga oleh Koalisi Indonesia Maju, Bacawa Pres. Saya rasa 1-2 hari itu Pak Wiyadi tahu lah, Mas Umam juga tahu pastinya 1-2 hari dalam politik itu bisa terasa setahun, karena perubahan-perubahan bisa terjadi, ya kan? Ya, kita lihat aja. Kita tunggu aja lah. Oke. Jadi dari PDI perjuangan sendiri sebenarnya masih menantikan ya, 1-2 hari ke depan ini ya? Karena berarti artinya belum form ya putusannya. Mungkin saja bagi PDIP. Ya, kita masih menunggu. Karena kan kita memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk mengulurkan diri atau bagaimana. Karena gini, dari bakaca Pres Prabowo Subianto sendiri sebenarnya kan menjawab nih, soal banyaknya persepsi dari macarakan soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo, Usai Gibran diusung jadi Cawapres. Prabowo tegaskan, apa salahnya dinasti politik untuk berbakti pada rakyat? Sebelum dijawab, Bapak-Bapak, kita simak dulu pernyataan dari Prabowo Subianto. Kalau dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Dusumo. Saya, paman saya, gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Mas Umam, kalau tadi dari PDI Perjuangan, kita tunggu aja nih 1-2 hari gitu. Kan belum ada finalnya ke KPU gitu ya. Nah, kalau tadi mengajak pada pernyataan dari Pak Prabowo sendiri, sebenarnya kenapa harus menunggu 1-2 hari belum dideklarasikan dan didaftarkan saja kalau sudah form? Apa masih ada pertimbangan terkait dengan dinasti politik itu sendiri? Respon masyarakatnya, Mas Umam. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, tentu itu adalah sebuah argumen yang tentu jenuhin dari Pak Prabowo. meskipun juga tentu ada nuansa yang sifatnya defensif terkait dengan hantaman atau kritikan terkait narasi politik dinasti. Tetapi memang dalam konteks ini beberapa hal mencoba untuk dilakukan dalam proses finalisasi ini. Dan kalau misalnya kemarin ketidakhadiran dari Kibran, misalnya dalam pendeklarasi yang namanya sebagai jawab pres Prabowo, beliau kan beralasan untuk atau sedang melakukan rapat untuk membahas APBD. Tentu itu di atas kertas, ya. Tetapi kalau misalnya kita baca dalam konteks fenomena lagi politik, maka sebenarnya itu adalah sebuah langkah atau cara dari Kibran atau bahkan keluarga besar Jokowi untuk menghindari kejolak publik. Karena bagaimanapun juga pendeklarasian Kibran, pasca putusan MK yang kontroversial, dan per hari ini MK sendiri sedang membuat MK-MK atau Masjid Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyidik potensi atau dugaan konflik of interest di balik putusan MK kemarin, maka salah satu alasan mengapa Kibran tidak adil kemarin, salah satunya adalah untuk menghindari kejolak publik yang jauh lebih keras. Berarti lebih kepada responnya ya? Bukan artinya Mas Kibran belum tentu maunya ya? Kalau soal mau atau tidak sudah diputuskan dengan sedemikian rupa, maka itu sudah disimulasikan dengan baik, sudah diperhitungkan secara matang, apa titik untung ruginya termasuk juga potensi-potensi risiko. Dan kalkulasi itu bukan hanya melibatkan Kibran, tetapi juga melibatkan keluarga besar Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah catatan agak hati-hatian dari keluarga besar Jokowi untuk merespon supaya kemudian tidak menciptakan instabilitas politik yang justru kontraproduktif bagi Marasi dan juga mesin politik pencapresan Pak Prabowo. Sementara di sisi lain, ketidakhadiran Kibran juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meredam kecolak, terutama terkait dengan respon PDIP. Betul, tadi secara legal formal per hari ini masih tercatat sebagai kader, tetapi kita juga menunggu bagaimana kemudian reaksi dari PDIP. Kalau PDIP yang selama ini kita pandang sebagai sebuah partai yang sangat disiplin, menegakkan aturan, regulasi, konstitusi partai, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Budiman Sujat Miko, kemudian FN di Simbolon, termasuk beberapa waktu yang lalu ada Ketua DPD Maluku, respon dari DPP begitu cepat. Artinya tidak perlu kemudian menunggu surat pengunduran diri, maka di level itu basis konstitusi partai, ada beberapa poin-poin di dalam aturan visi, misi, dalam konteks ini adalah ADRT di utama PDIP, maka langkah teknikas itu harusnya bisa dilakukan secara cepat. Maka ketidakadiran kemarin salah satunya merespon atau meredam kecolak publik sekaligus untuk bermain aman di depan PDIP itu sendiri. Benarkah hal tersebut yang juga menjadi analisa dari pertimbangan, makanya sampai sekarang belum juga dideklarasikan pasangan Prabowo Subiato dengan Gibran Nakabu Mingrakan, nanti usai jadinya kami kembali dengan informasinya masih bersama kami di Komas Petang, Saudara. Saya mendoakan keputusan semuanya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampurin keputusan yang sudah dituliskan. Setiap konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subiato sebagai calon presiden di posisi Indonesia Maju untuk 2024-2029, dan Saudara Gibran Raka Budi Raka sebagai calon waktu presiden dari Polisi Indonesia Maju. Dalam survei Libang Kompas baru saja merilis soal langkah politik di Pilpres 2024 ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik di nasi, 60,7 persen responden menyatakan iya, sementara 24,7 persen menyatakan bukan bentuk politik di nasi, 14,6 persen menjawab tidak tahu. Kalau gitu Pak Wihadi, kalau banyak yang bilang 60,7 persen merupakan politik di nasi, apakah ini mengganggu nggak dengan pemenangan Pak Prabowo yang akhirnya memilih Mas Gibran sebagai pendampingnya? Saya kira kalau kita bicara dinasti, ini bicara dinasti ini kan hampir semuanya perpolitikan Indonesia ini kan ada dinasti. Kalau kita melihat bahwa DPI perjuangan sendiri pun kan dari mulai Pak Presiden Soekarno, ke Ibu Meka, sampai ke Puan, itu kan juga menjadi satu dari dinasti. Kemudian Pak SBY dengan AHI itu juga satu dinasti. Nah kemudian juga kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri juga menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri pun dengan ayah Pak Prabowo adalah Pak Sumitro. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masyarakat dinasti di Indonesia ini, tidak ada suatu hal yang menjadi permasalahan. Harus dinasti, karena kalau dinasti tidak boleh, kalau dinasti ini boleh, dinasti ini tidak boleh. Kan tidak seperti itu juga. Bahkan di Amerika pun kalau kita bicara, Presiden Connie Kennedy itu juga ada banyak yang keluarga daripada Kennedy. Nah saya kira kita mesti harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sampai sejauh bahwa dinasti adalah untuk kebaikan mangsa dan negara. Kenapa tidak? Karena ini kan suatu hal yang sebenarnya positif. Artinya kalau kita bicara di pepatah Jawa, bibit, bopet, lipet ada. Nah dari situ kan kita melihat bahwa dinasti ini ada sesuatu hal positif yang kita lihat bahwa bukan sesuatu hal yang negatif kalau kita bicara dinasti. Tapi Pak Widek, kalau dibilang oleh peneliti Lidbang Komas tadi dalam segmen sebelumnya, ini karena masyarakat maunya ada proses. Proses itu proses. Ini kan suatu proses. Ya kan? Kalau kita lihat suatu proses. Prosesnya itu kan semaskipan itu kan berproses. Tidak, bukannya tidak proses. Kalau kita sekarang sebagai wali kota kan berarti kita selalu proses. Proses yang bagaimana? Kalau kita melihat proses itu kan tidak bisa kita katakan bahwa yang... Ya, cepat atau lambat itu bukan sesuatu ukuran kalau orang seseorang berproses kan. Bisa aja kalau kita tidak ukurannya tidak seperti kita bicara mengenai masalah kita harus bicara akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kan tidak seperti itu. Perpolitikan ini kan perpolitikan yang kita belajar setiap hari dan segera perpolitikan ini bukan sesuatu hal yang harus ada cepat atau lambatnya. Karena bisa saja dalam satu tahun langsung beradaptasi dan bisa juga menjadi satu hal yang bagus dalam hal ini. Jadi saya kira tidak menjadi satu mematokan kalau cepat atau lambatnya itu. Saya akan tanyakan ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya dengan politik dinasih tadi melihat dari surveinya Litbang Kopas yang 60,7 menyatakan iya ini adalah politik dinasih. Ini akan mengganggu enggak dengan pencapresannya Pak Prabowo? Ya, diakui atau tidak memang dari aspek fashion politik atau etika politik dan juga prinsip-prinsip dasar demokrasi. Apa yang terjadi dalam konteks pencawa presan Gibran memang kemudian memunculkan sejumlah asesmen kritis. Bagaimana kemudian aturan diatur atau diubah sedemikian rupa hanya untuk menciptakan pintu karpet merah dalam konteks ini atau pintu bagi masuknya Gibran di kontestasi pil pres yang secara legal formal sebenarnya belum memungkinkan bagi dia untuk masuk di sana. Memang kalau misalnya kita bicara aturan bisa dinegosiasi, bisa diotak-atik meskipun hal itu sekali lagi memunculkan sejumlah pertanyaan tentang potensi konflik of interest. Kalau misalnya kemudian pendensi kehakiman sudah dimasuki oleh konflik of interest, maka kemudian di situ kemudian legitimasi independensi kehakiman menjadi hilang. Nah di level inilah yang kemudian sebenarnya perlu dikritik secara konstruktif dan kemudian keluarga besar Pak Jokowi sendiri harus bisa menjelaskan itu. Nah kalau misalnya kemudian tidak bisa menjelaskan, diakui atau tidak ini menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh tim dari pemenangan Prabowo Gibran. Nah memang di berbagai negara itu akan sekali ada lagi banyak sekali contoh-contoh dinasti politik, bukannya di Indonesia, di Filipina banyak. Bahkan di Amerika ada buku yang ditulis oleh Kathleen Grounder-Rudd, itu Modern American Political Dynasties, sebenarnya juga cukup banyak. Tetapi selama kemudian tidak mempermainkan aturan, tidak memaksakan aturan, maka fine-fine saja, oke-oke saja. Tetapi kalau sudah masuk di situ, saya pikir itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oke, berkaitan dengan politik dinasti, saya akan tanyakan ke Mas Jiko, apakah nanti strategi salah satunya yang digunakan juga nanti oleh pemenangan? Ganjar, maafut ini adalah terkait dengan politik dinasti yang menjadi isu dari Baca Prespa Prabowo dan juga Pak Gibran. Mas Jiko. Saya ingin menimpali sedikit soal political dynasty ya, tapi menurut saya kita harus mendefinisikan secara jelas. Kalau kita bicara dinasti, ini konotasinya adalah dekat dengan kekaisaran ataupun kerajaan. Sedangkan saya lebih senang menyebut kalau yang disebut oleh Pak Wihadi tadi, bahwa banyak anggota keluarga dari seorang pejabat menjadi juga politisi. Saya melihat itu adalah political clan, jadi klan. Jadi umpamanya klan Jokowi. Nah klan Jokowi ini Pak Jokowi sebagai presiden, anaknya maju sebagai wali kota, Kaisang menjadi ketua umum partai, yaitu klan Jokowi masuk ke dalam politik. Tapi ketika kita bicara dinasti, nah sekarang ini dinasti ini banyak didefinisikan secara bebas. Secara bebas dan tidak harafia. Nah tidak harafia jadi seakan-akan semua itu dinasti. Saya melihat, atau bisa saya katakan masyarakat yang 67% itu melihat, apa yang terjadi itu bukan masalah anak muda, anaknya siapa, menjadi apa. Tapi proses daripada bagaimana dia menjadi. Nah proses ini kan kita lihat sendiri. Ada pamannya yang menjadi ketua MK. Ayahnya sendiri adalah seorang presiden republik. Nah ini yang menjadi, mungkin pandangan masyarakat menjadi negatif. Nah itu yang kita harus. Tidak ada yang salah dengan political clan. Seperti anak dokter banyak yang jadi dokter. Anak polisi banyak jadi polisi. Dan isu ini bisa saja digoreng untuk terkait dengan pemenangan Mas Genjar, Pak Mahfok. Mas Ciko? Kita tidak memikirkan hal itu. Jujur, kita sama sekali tidak menaruh perhatian khusus bagaimana mau melawan Pak Prabowo ketika dia sudah berpasangan dengan dirimu. Pak Prabowo sendiri adalah sosok yang cukup tangguh, yang cukup berat untuk kita lawan di Pilpres ini. Jadi itu menjadi fokus utama dari Pak Genjar dan Pak Mahfok. Dan insya Allah, saya senangnya dalam pemilu ini sepertinya ketiga kontestan sudah sepakat bahwa ini akan menjadi pemilu yang riang dan gembira. Dan karena pengalaman-pengalaman buruk kita di pemilu-pemilu sebelumnya. Semoga ini yang akan terjadi. Mas Ciko terima kasih, Pak Wihadi terima kasih, Mas Uwam terima kasih, saya selalu. Terima kasih.